lu tafsir tau jadi Yahudi itu ada dua kelompok suku yang selama ini pamer karena selalu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau Nabi atau Raja pasti dari Yahudi atau Bani Lawi kalau bahasa Yamannya Bak Lawi lu ini tafsir tau bener ya Bani Lawi amel turunan sedangkan Allah jawab yang benar adalah ilmu pengetahuan kalau begitu mana yang hebat turunan apa ilmu mana yang lebih mulia turunan apa ulama maka kalau ada orang yang mengatakan satu orang turunan mulia yang bodoh lebih mulia daripada tujuh kaya yang alim ini adalah otak-otak Yahudi saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh semuanya yang nonton channel ini saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya taufiknya hidayahnya maafirahnya memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua amin Allahumma amin saya tergerak untuk mengomentari kia ini kia yang bagus ini ya langsung saja Pak Gus Pak Kiai yang anda sampaikan itu ngada-ngada pakai tafsir segala yang anda maksud lawi disitu bukan alui lawi siapa yang anda maksud itu Mbak Alui lawi itu yang anda maksud adalah putranya Nabi Yaakob jadi Nabi Yaakob ini kan punya 12 putra bin Yamin Roben Sam'un Lewi atau Levi kemudian Yahuda nah Yahuda ini menurunkan Yahudi itu lalu Yazar Zabulon dan Neftalua Jad Ashir dan terakhir Yusuf alaihi salam jadi bukan Mbak Alui Mbak Alui yang dimaksud nenek moyangnya Habib itu Pak Mas eh Pak Kiai dan lagi anda sempat mengatakan bahwa yang masih mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih mulia dari orang Alim 70 itu adalah otak-otak Yahudi begini Mas eh begini Pak Kiai itu bukan tidak dasarnya ada kok dasarnya di kitab-kitab yang biasa dikaji oleh orang-orang NU itu Pak termasuk pondok pesantren Lirboyo yang mengaflut ini silahkan lihat di netnya itu mengaflut beberapa nama-nama kitab di situ siapa saja termasuk diantaranya yaitu olamak Nusantara walaupun tidak sama 60 itu olamak Nusantara yaitu Sheikh Nawawi Al-Bantani lalu apakah dengan terang-terangan anda akan mengatakan pondok pesantren Lirboyo itu adalah otak-otak Yahudi atau pengarang kitab itu otak-otak Yahudi baik teman-teman saya akan menanggapi pernyataan dari Kiai itu dari Gus itu ya dari halaman resminya pondok pesantren Lirboyo Kediri Lirboyo NIT pertanyaannya persis ini Habib tidak alim dan 70 Kiai alim dalam kitab alaman hajj sawi usul tarikoh asadah aliba'al wijus satu halaman 384 karangan sayyid ini haran habib juga ya kita langsung baca pertanyaan pertanyaannya disini langsung ketika dia dalam keadaan mengajar ditanya siapa yang paling utama syarif artinya orang yang mempunyai keturunan dengan Rasulullah atau orang alim kemudian beliau itu menundukkan kepalanya ke bumi kemudian mengangkat kepalanya seorang syarif yang jahil seorang syarif ini lebih utama satu orang syarif satu orang yang tersambung nasabnya terhadap Rasulullah ini lebih utama dari 70 orang alim jadi bukan tidak ada dasarnya itu ya walaupun ini juga dari habib baik kita sekarang ke pendapatnya orang peribumi ulama peribumi yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Al-Murauq Al-Umbudiyah halaman 284 cetakan Darul Basair karangan Imam Nawawi ini ya orang yang mempunyai habib yang bodoh habib yang bodoh dibandingkannya bukan dengan orang alim oleh beliau Syekh Nawawi dibandingkan dengan orang biasa yang bodoh juga begitu derajatnya sama-sama bodohnya ini habib bodoh katakanlah syarif yang habib itu sudah dipersiliskan orang yang tersambung nasabnya terhadap Rasulullah bodoh dengan orang yang tidak tersambung sama-sama bodohnya apple to apple bagaimana kata Syekh Nawawi maka syarif yang bodoh tersebut mengungguli orang bodoh yang bukan syarif berapa derajat 60 derajat ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani nah kalau alim sama alim bagaimana kalau alim dengan bodoh bagaimana ada seorang alim tetapi tidak punya nasab terhadap Rasulullah dibandingkan dengan orang yang tidak alim tapi bersambung nasabnya terhadap Rasulullah ini masih lebih baik orang yang alim tidak bersambung nasabnya dibandingkan orang alim orang yang tidak alim yang bersambung nasabnya jadi ini orang alim tapi tidak punya nasab terhadap Rasulullah dibandingkan dengan tidak alim yakni bodoh tapi tersambung terhadap Rasulullah ini lebih baik alim tidak bersambung terhadap Rasulullah 60 derajat selanjutnya disini pertanyaannya Ini dari lamannya Lirboyo Apakah kedua pendapat tersebut bertolak belakang Atau terjadi perbedaan antara ulama Tidak Jawaban Lirboyo ini ya Kondok pesantren Lirboyo Tidak berikut urayannya Urayan 1 Dalam kitab kuratul ain Bifatawa ulama haramain Juz 1 halaman 281 Karangan seh Ismail Usman al-Yamani al-Maki Terdapat pertanyaan serupa Sekali jawabannya ya Bagaimana pendapatmu Tentang syarif Apakah lebih utama alim Atau alim yang lebih utama Bagaimana ini Asyarif abdalu min haisun nasab Sebenarnya begini Syarif orang yang punya Nasab tersambung terhadap Rasulullah Itu punya kemuliaan Punya keutamaan Mempunyai keutamaan yang lebih Min haisun nasab Ditinjau dari arah nasabnya Sedangkan Wal alim Afdalu min haisul ilmu Orang yang alim Punya keutamaan yang lebih Dibandingkan lainnya Dari arah ilmunya Ditinjau dari sisi ilmunya Jadi jangan dibentur Dibentur-benturkanlah Wa fadilatul ilmi Tafuku Sedangkan fadilahnya ilmu Itu lebih mengungguli Terhadap fadilatan nasab Terhadap keutamaannya nasab Ini sudah dijelaskan di awal-awal kitab Kitab ini maksudnya Yaitu dari kitabnya Ali al-Ajhuri Ini urayan pertama Urayan kedua Dalam kitab Al-Ajwiba Al-Ghaliyah ini Beliau mengutip Pernyataan dari Imam Ahmad bin Hajar Atau kita kenal dengan Ibnu Hajar al-Hitami Rahimahullah Waqat su'ila anis syarif al-jahil Beliau Ibnu Hajar ditanya Seorang syarif yang jahil Yang bodoh Awil alim al-amil Atau orang yang alim Yang mengamalkan ilmunya Siapa yang lebih utama Syarif yang bodoh Orang yang Tersambung nasabnya terhadap Rasulullah tapi bodoh Atau alim yang mengamalkan Ilmunya yang lebih utama Siapa yang lebih berhak Untuk diagungkan Apabila keduanya itu berkumpul Misalnya Kita mau menyuguhkan Kopi terhadap mereka Siapa yang berhak Didahulukan Atau ketika seorang Akan mencium tangannya Misalnya Siapa yang lebih Kita dahului Yang harus dicium pertama kali Yang lebih utama Dicium pertama kali Itu siapa Jawaban Syekh Abdul Qadir Jelani Fikulin minhumma Fatlun azim Keduanya itu mempunyai Keutamaan yang besar Ammas syarif Fali annafihi minal Al-Karimah Karena syarif itu Mempunyai garis darah Yang mulia Allati la yu'adilu La yu'adilu ha syait Yang tidak bisa Di Gimana ya Dibandingi oleh Sesuatu apapun Nah dari itulah Wamin thamma Kola ba'dul ulama Dari itulah Sebagian ulama Berkata Tidak ada Yang menandingi Garis keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallamah Sesuatu Seorang pun tidak ada Yang menandingi Garis keturunan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallamah Selanjutnya Alim yang amil Falimafi minnaf'il muslimin Wahidayatiddallin Fahum khulafakur rusul Wawarasu ulumahum Wa amarifahum Uluma wa ma'arifahum Karena mereka itu Punya manfaat Terhadap orang Islam Mengajarkan ilmunya Dan menunjukkan Memberikan petunjuk Terhadap orang-orang Yang sesat Menunjukkan jalan yang Sesat Mereka adalah Khalifah para rasul Dan mereka itu Orang yang alim Amil itu Mewarisi ilmu Pengetahuan Para utusan Selanjutnya Ibn Hajar al-Haytami Menjelaskan Faya ta'ayyanu Al-Muafat Ayyaro likulin minal asraf Wal ulama haqqahum Minat ta'kiri wa ta'adhim Ayyaro likulin minal asraf Wal ulama haqqahum Minat ta'kiri wa ta'adhim Maka hendaknya Melihat kelebihan Yang terdapat pada masing-masing Baik ulama yang alim Tapi tidak tersambung Terhadap Rasulullah Atau orang bodoh Tapi tersambung Walim terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Walim Apabila mereka berkumpul Asyarif Dan Al-Muafat Dan ulama ini berkumpul Mereka itu berkumpul Siapakah yang harus kita dahulukan Siapakah yang harus kita dahulukan Yang lebih didahulukan Yang lebih didahulukan Dahulukan Asyarif Terhadap Sayyidina Kassar Dan Sayyidina Kassar Dan Sayyidina Kassar Radiyallahu anhuma Wallahu'a'lam Terima kasih